Keluarga almarhum Zebranadu sudah sepakat untuk memakamkan jenazahnya di tempat pemakaman umum bekusi pada Senin sore. Ibu undalmarhum, reginya Dijudu Suarez mengatakan, walau jenazah anaknya sudah dimakamkan, tapi proses hukum harus terus ditegakkan. Sebelumnya pada Sabtu akhir pekan lalu, keluarga almarhum mengancam untuk membawa jenazah almarhum ke markas besar PNTL dan Parlamen Nasional jika hasil otopsi terlambat dipublikasikan. Almarhum Zebranadu Dijudu Suarez, 21 tahun, diduga gantung diri di sel polisi Kaikulidili pada hari Kamis pekan lalu sekitar pukul 19.30 malam waktu Timur Leste. Almarhum masuk sel polisi pada pukul 13.00 waktu Timur Leste.